Intro Selamat pagi, Pemirsa. Program Makan Siang Gratis yang kini bernama Makan Bergisi Gratis menjadi janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibranakabu Mingraka yang sejak digaungkan langsung memantik perhatian publik. Namun, program dengan pendanaan besar itu terpaksa perlu menyesuaikan dengan kemampuan fiskal APBN. Dalam era APBN 2025, anggaran Makan Bergisi Gratis ditetapkan sebesar Rp71 triliun dari yang awalnya direncanakan Rp400 triliun. Sehingga akhirnya membuat anggaran makan gratis yang mulanya Rp15.000 per porsi harus disunat bahkan hingga setengahnya menjadi Rp7.500 per porsinya. Lantas bisakah program yang tujuan awalnya memastikan kecukupan gisi penting bagi perkembangan kognitif anak serta kesehatan mereka secara menyeluruh ini bisa terpenuhi? Inilah Editorial Media Indonesia edisi Sabtu 20 Juli 2024 dengan tema Utak Atik Anggaran Makanan Bergisi. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota diberedaksi Media Group Kania Sutis Maymunata. Pak Kania, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Sudah sarapan? Sudah sarapan. Bergisi sarapannya? Mudah-mudahan Anda sehat. Sehat. Tapi nanti lihat cukup nggak itu Rp7.500 ya? Bisa memenuhi gisinya yang dibutuhkan begitu. Tapi bagaimana perkembangan dengan makanan bergisi? Ini ada utak atik anggaran makanan bergisi. Memang kenapa kalau diutak atik Mbak Kania soal makanan bergisi ini? Ya, yang penting kan kejelasannya ya. Begitu dari sejak awal kan kita tahu bahwa program Makan Siang Gratis ini kan sudah menyita perhatian. Bahkan disinyalir mengantarkan sebenarnya kemenangan dari pasangan Prabowo Gibran pada pemilu lalu. Nah, kini program yang sama bolak-balik dibicarakan karena anggarannya ini kan memang fantastis. Awalnya itu kan ratusan triliun rupiah, kemudian sudah ada kejelasan dari Menkyo yang mengatakan bahwa untuk tahun 2025 sudah dipatok anggarannya Rp71 triliun rupiah dan sudah dikoordinasikan dan lain sebagainya. Tapi masalahnya apakah cukup? Karena kalau kita bicara ini kan jauh sekali dari angka yang kemudian dipatok di awal. Ratusan triliun, paling tidak 100 sampai dengan 120 triliun untuk tahun pertama yang kita dengar. Ini kan masih serba simpang siur, ketidakpastian ini yang membuat akhirnya semua orang menunggu. Semua orang menunggu, jadi bagaimana kejelasannya. Kalau kita bicara sekarang angka Rp71 triliun yang sudah dialokasikan untuk tahun depan ini, masalahnya apakah cukup? Apakah cukup jumlahnya, gizinya? Karena sekarang belum apa-apa, kemudian sudah ada otak atik. Angka yang kita dengar yang akan dialokasikan perharinya peranak itu kan Rp15 ribu. Itu disampaikan oleh Menko. Nah Rp15 ribu ini kemudian diotak atik lagi dalam tanda kutip, apakah mungkin dipangkas sampai dengan setengahnya. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Budi Jirwadono yang mengatakan bahwa itu tidak benar, begitu itu spekulatif dan lain sebagainya. Tapi yang pasti begitu kan, anggaran yang dipatok untuk tahun depan Rp71 triliun itu apakah akan cukup atau tidak. Baik dari jumlah cakupannya atau dari jumlah gizinya. Nah kalau kemudian kita mendengar juga kan bahwa program ini kan sudah berganti nama, bukan makan siang gratis lagi tapi makan bergizi gratis. Jadi poinnya ini adalah di gizinya. Dua-duanya bisa dapat nggak tuh bergisinya dan gratisnya ya? Jadi garis bawah, yang perlu di garis bawah itu adalah gizinya dan juga gratisnya. Jangan sampai hanya salah satu saja gratis tapi tidak bergizi begitu ya. Ya tapi tentunya kita semua berharap program ini kan mulia gitu. Tujuannya baik untuk mengatasi stunting dan lain sebagainya. Stunting ini kan karena tidak ada kecukupan gizi gitu ya. Jadi memang benar-benar ke depan pemerintahan yang baru ini memastikan bahwa janji-janji kampanye tentunya harus ditunaikan tapi kemudian harus dilaksanakan dengan jujur, pruden dan juga perubahan. Oke itu kuncinya. Dan itu menjadi topik utama dalam editorial media Indonesia kali ini. Pemirsa Utak Atik Anggaran Makanan Bergisi. Silahkan menyaksikan. Utak Atik Anggaran Makanan Bergisi Program Makan Siang Gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang sedari awal membetot perhatian. Janji ini menjadi salah satu yang mampu menarik minat pemilih hingga mengantarkan pasangan nomor urut dua itu memenangi pemilu 2024 lalu. Janji adalah utang yang harus dibayarkan. Namun karena program yang kini bernama Makan Bergisi Gratis itu butuh pendanaan besar, tentu penerapannya perlu menyesuaikan dengan kemampuan fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sungguh tak elok bila program tersebut hendak dipaksakan berjalan dengan mengorbankan program pemerintah lainnya yang langsung berdampak pada kebutuhan dasar rakyat. Sebutlah misalnya subsidi bahan bakar minyak atau dana bantuan operasional sekolah. Pos-pos anggaran itu semestinya tidak terganggu dengan datangnya program baru. Untuk itulah, kesehatan APBN 2025 harus menjadi pertimbangan serius untuk memastikan bahwa program Makan Bergisi Gratis tidak menjadi beban berat bagi kinerja fiskal Indonesia. Keterbatasan ruang gerak fiskal di APBN jangan sampai diterabas hanya untuk memaksakan janji politik. Ganjalan untuk mewujudkan program ini mulai terasa ketika anggaran makan gratis yang mulanya 15.000 rupiah per porsi diwacanakan akan disunat separuhnya menjadi 7.500 rupiah per porsi. Situasi itu jelas menggambarkan bahwa anggaran untuk menjalankan program tersebut tidak bisa dipenuhi seutuhnya. Secara konsep, program ini sebetulnya bertujuan baik untuk memastikan bahwa siswa menerima paling tidak satu kali makan bergizi dalam sehari. Kecukupan gizi penting bagi perkembangan kognitif anak serta kesehatan mereka secara menyeluruh. Menjadi aneh kalau negara menerapkan kebijakan makan gratis tapi kandungan gizinya buruk. Namun dengan memakai logika sederhana saja, kita tahu ketika dananya dipangkas, maka nilai kandungan gizinya juga akan berkurang. Bila kualitasnya diturunkan, tujuan untuk melakukan upgrade gizi anak Indonesia tidak bisa tercapai. Ingat, tujuan program ini ialah upgrade, bukan downgrade. Anggaran 7.500 rupiah tidak akan mencukupi untuk menyajikan makanan bergizi yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi anak sekolah. Jika dipaksakan dipotong separuh anggarannya, kebijakan tersebut kiranya tidak cocok lagi dinamai program makan bergizi gratis, tetapi kudapan sehat gratis. Alih-alih langsung memaksakan program-program yang berpotensi menguras fiskal. Pemerintahan Prabowo Gibran sebaiknya melakukannya bertaham. Bila memang belum bisa dilakukan secara serentak, terapkan terbatas dengan memprioritaskan kelompok paling rentan tanpa harus menurunkan standar dan kualitas gizinya. Perkara makan siang gratis ini bukan program seminggu atau dua minggu saja, tetapi harus menjadi kebijakan yang berkelanjutan selama pemerintahan Prabowo Gibran. Karena itu, jangan sampai kebijakan mulia tersebut diimplementasikan serampangan. Jika itu yang terjadi, itu hanya akan menjadi bukti bahwa program ini dibuat tanpa pertimbangan serta perencanaan matang dan sekadar janji manis politik semata. Sekali lagi, demi program yang diakini positif bagi pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan itu dibutuhkan perencanaan yang matang, mendetail, serta hati-hati. Pun, mesti disertai tanggung jawab fiskal serta pelaksanaan yang efektif agar dapat mengoptimalkan manfaatnya sekaligus mengatasi tantangan yang ada. Dengan anggaran mencapai 71 triliun rupiah di APBN 2025, bahkan diprediksi mencapai 460 triliun rupiah ketika program ini sudah dilaksanakan secara penuh. Pada 2029, dibutuhkan transparansi dan kehatian-hatian pemerintah dalam memwujudkannya. Mulailah memerintah dengan jujur, prudent, atau hati-hati, dan proven, membuktikan janji tanpa mengutak atiknya agar tak berujung karut-marut seperti yang kerap diprediksi para pengkritik Prabowo. Utak-atik anggaran makanan bergisi itulah topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Kami akan membahasnya usai cedah. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Dan saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk memberikan opini melalui sambungan telepon. Yang pertama kita akan sapa dulu Mbak Kania. Ada John Veto dari Batam, Kepulauan Rio. Pak John, selamat pagi Pak John. Selamat pagi Mas Iqbal. Selamat pagi Mbak Kania. Salam sehat selalu. Salam sehat. Salam sehat. Silahkan Pak John. Ya, jadi ini yang di nanti-nanti oleh Mas Ratak ya. Yang di bedah oleh editor Media Indonesia pagi hari ini. Ini begini. Dengan tema usaha anggaran makanan bergizi ya. Makanan bergizi bukan makan ya. Kalau makan itu kan general. Kalau makanan bergizi sama dengan kudapan. Cimilan gitu. Jadi, kalau di anggaran yang di peguangkanan awalnya kan 400 triliun. Sekarang di apa ya? 71 triliun. Artinya, ini bukan beberapa, bukan lebih pada 200 persen ya Pak. Dikurangi, dipangkas gitu. Jadi kalau cuma harga dari 15.000 jadi 7.500 itu kan saya kan dulu kan di sekolah kan gini. 4 sehat, 5 sempurna. Kalau ini kan bukan 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. 5 sempurna tidak. Sempurna tidak. Sempurna tidak ada gizi kan sama aja bohong. Jadi, ya mudah-mudahan pemerintah ini kan betul ketambakannya tadi. Ini kan program yang sangat meriah. Termasuk mencerdaskan anak bangsa juga disini. Tapi ya mudah-mudahan program ini betul-betul yang real lah. Tidak usah lah kita mudah-mudahan dipemimpin yang 2025 ini Bapak Prabowo, Gibran ini. Betul-betul lah. Tidak usah lagi. Saya takut juga nanti ini Mas Ibar. Kita yang bangsa banyak diselenggara juga. Banyak yang beribad di KBK. Apalagi ini nyata. Ini sejak hari nanti. Coba bayangkan. 5 suvera aja di korupsi ini 1 porsi berapa? Baik. Jadi itu harus dimitikan ya. Jadi ini kita berganti. Setelah dikaji itulah. Oke. Baik. Terima kasih Pak John Veto dari Batam sudah kami tanggap poinnya. Kemudian ada Pak Edward dari Bengkulu. Pak Edward selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Baik. Silahkan Pak Edward. Jadi apa yang sesuai yang disampaikan oleh host tadi. Janji kampanye harus ditepati semua tapi dengan pruden dan hati-hati. Jadi saya cuma berpikir satu. Kalau lihat programnya kan betul-betul setelah digenjot oleh Jokowi pembangunan infrastruktur. Sekarang perlu pembangunan sumber daya manusia salah satunya ini. Memang sumber daya manusia itu harus dari dari bawah dari mulai dasar mereka harus sudah dibangun supaya mereka jadi manusia-manusia cerdas manusia-manusia yang bertanggung jawab. Mungkin kita sadar betul kita masih banyak tanting di Indonesia mungkin dengan program ini akan naik. Dengan anggaran 7.500 realnya kalau memang itu dilakukan tanpa ada potongan-potongan masih bisa dilaksana dengan makanan bergizi gratis. Saya bilang makan satu gelas susu satu butir telur ditambah nasi itu kalau dilaksanakan tanpa ada potongan tanpa ada kepentingan-kepentingan keuntungan itu yang melaksanakan masih dapat 1.000 minimal 1.000 perak satu porsi minimal telur 1.500 susu 2.500 nasi dan laut sekitar 2.500 masih dapat beri tinggal mau melaksanakan dengan baik atau tidak kita berharap nanti pelaksana-pelaksana itu melaksanakan ini dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai warga negara bahwa mereka ini adalah pembangunan sumber dana sumber daya manusia yang kita harapkan nanti pada tahun 2045 Indonesia ini jadi apa negara pembangunan yang masih aman jadi baik oke Pak Edward terima kasih Pak Edward dari Bengkulu selanjutnya ada Ibu Jane dari Denpasar, Bali Ibu Jane selamat pagi selamat pagi ya bagaimana Ibu Jane supaya makan siang makan bergisi ini bisa sesuai dengan harapan ya sebenarnya begini ya kalau sebenarnya ada sinambungannya jadi jangan makan siang ini hanya menjadi trend sesuai jika yang nanti siang ya gitu juga menurut saya yang harus diperhatikan isu-isu kebanyakan dihadapi seperti kita ada isu bahwa langkah cabai langkah cabai mahal gitu itu pemerintah nanti siap untuk menghadapi isu-isu tersebut ya kita tahu disini ada monopoli permainan tinggi lah ya katakan ya untuk untuk kebunjang ganjing bahan baku gitu loh nanti pemerintah siap menghadapi itu semua gitu loh jadi bukan cuma soal anggaran gitu kedepan ketersediaan bahan baku gitu loh ya terlepas dari gizi nilai gizi nilai kesinambungnya itu yang harus diperhatikan gitu loh akan jangan memaklukan ketika ini hanya menjadi trend itu maklum-maklumkan banget loh baik oke ibu jen terima kasih sudah kami tangkap poinnya dari denpasar bali terima kasih ibu jen dan mimpisan nanti kami akan bahas lebih lanjut namun kami harus tidak terlebih dahulu tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia selamat menikmati 10 rupiah itu cukup kok gitu ya bahkan masih ada sisa bahkan dikatakan seperti itu kalau hitungannya misalnya telur, susu dan juga nasi 7500 mbak nah ini sekarang kan kemudian ada kemungkinan dipangkas nih gitu ya ini sampai sekarang memang belum belum ada kepastian gitu dipangkasnya sampai dengan berapa mungkin batas bawahnya di 7500 atau misalnya dipangkas sampai dengan 9000 kita memang menunggu penjelasan lebih lanjut begitu ya tapi ini sudah menjadi diskursus kenapa? karena bukan hanya masyarakat yang menanti begitu ya karena anggaran ini anggaran untuk program yang dikatakan juga adalah program dari janji kampanye yang bisa dikatakan juga adalah program prioritas ke depan apakah prioritas atau tidak itu yang kemudian juga harus dipastikan yang pastikan mempengaruhi posisi fiskal kita gitu itu yang membuat kemudian tidak hanya masyarakat yang menanti tapi juga ekonom-ekonom berhitung investor-investor juga berhitung begitu ya nah ini yang ditunggu kepastiannya begitu karena yang pastikan pasar itu tidak suka dengan ketidakpastian begitu ini yang harus dipastikan strateginya akan seperti apa gitu kalaupun misalnya anggarannya nanti harus dicari karena posisi 71 triliun itu kan berarti ada penghematan yang harus dilakukan ada yang kemudian relokasi anggaran yang harus dilakukan nah anggaran mana yang kemudian harus dikorbankan dalam tanda kutip begitu nah yang pastikan 71 triliun ini sudah dialokasikan ini saya mengutip dari apa yang sudah disampaikan oleh MainQ dan sudah ada tapi belum jelas betul mana kementerian yang akan mengelola anggaran tersebut tapi yang pasti memang kita berharap bahwa program ini berjalan efektif prudent tentunya begitu ya dan tepat sasaran ya kita harus melihat gitu ya apakah anak-anak ini akan terbantu atau tidak gitu khususnya yang mengalami stunting apakah gizi mereka akan terpenuhi atau tidak itu yang kemudian juga harus diperhatikan ke depan yang pasti kepastian itu yang memang kita tunggu sampai dengan sekarang it's time to prove ya harus proven ya strateginya apa gitu itu yang kemudian kita tunggu juga bahkan yang terima kasih kita harapkan yang terbaik dari kebijakan yang tujuannya baik ini dan pemirsa berkara makan siang gratis bukan program seminggu atau dua minggu saja tetapi harus menjadi kebijakan yang berkelanjutan selama pemerintahan Prabowo Gibran karena itu jangan sampai kebijakan mulia tersebut diimplementasikan serampangan dan sekedar janji manis politik semata dan jika dipaksakan anggarannya dipotong separuh kebijakan tersebut kiranya tidak cocok lagi dinamai program makan bergisi gratis tetapi kudapan sehat gratis terima kasih Anda sudah menyaksikan editorial media Indonesia saya Iqbal Himawan jaga kesehatan Anda dan jaga nutrisi Anda sampai jumpa jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati